Assalamualaikum Pak Cis Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah sehat Lagi ngapain ini Pak Cis? Ini lagi ngasih comboran ya Comboran sapi ya Ini teman, disimak baik-baik ya Ini jenis comboran yang bisa meledakkan dagingnya sapi Nah ini ada silasa dari rumput Silasa dari ocot Ini saya biasakan karena mungkin biar ada rasa dikasih garam Kasih garam lebih banyak ya Terus yang satu ini apa ini? Sebentar, ini masih ada juga mineral ya Mineral secukupnya Ada mineral Lalu ini ada kulit anu ini apa? Gedelai Gedelai yang dibuat tempe itu Lalu kita kasih Ini saya pakai sentra tapi nggak banyak Hanya sedikit Di obor gini ya Jadi komposisinya untuk satu ekor sapi Satu semampunya aja lah Ada antaranya tiga atau dua gini Ini teman-teman ya Satu entong Satu cebuk Bisa dua, bisa tiga ya Pergantung selera Lalu kita cuarkan ini airnya Dua timba Airnya dua timba ya Dua timba ini teman-teman ya Dua timba kaporit atau dua timba cat Kira-kira dua puluh liter Ini si Minak Jigo juga makan seperti ini ya Pak Jika Lalu dikasih ampas ini ya Jadi takarannya menurut kemampuan kita teman-teman Kalau kita memang ampasnya itu melimpah Ya kasih satu timba nggak apa-apa Lebih bangga ini Nggak terlalu melimpah ya Dikasih nggak sampai satu timba Sampai satu timba ya Pak Jika Tapi ini isinya ini kalau penuh Isinya empat timba ini Jadi ini teman-teman Kalau ini penuh Isinya kira-kira empat timba kaporit atau cat Diaduk dulu seperti jenang ini Komposisi kira-kira ini setengah kintal ya Pak Jis ya 50-60 kiloan 50-60 kiloan teman-teman Dua kali satu hari Satu hari dua kali Dua kali Untuk hijauannya Pak Jis Hijauannya satu kali Satu kali nanti Malam Oh cuma hijauan satu kali Iya Untuk perawatan sapi-sapi ini Memang beda ya Pak Jis ya Sama sapi-sapi kampungan Atau sapi yang diperanak-pinakkan itu ya Iya Kalau menurut teman beda ya beda Karena disini penggemuan Memang nejar Gimana caranya Supaya bisa gemuk Harus dipacu ya Iya Makannya harus dipacu ini teman-teman Ini kita berada di peternakan Ude Karya Etawampam Yang punya sapi menak jinggo Yang terjual fantastis Kita ngoplof lagi Untuk yang satunya Jadi untuk takaran itu Tidak ada komposisi yang harus sekian Banding sekian Atau sekian Banding sekian teman-teman Sesuai kebutuhan Sesuai Bahan pakan yang ada Minat jinggo ini kapan diambil ini Pak Jis? Kira-kira Kurbanan kurang satu minggu Min tujuh teman-teman Untuk sui minat jinggo ini diambil Ini udah laku ke Bahasa F-farm teman-teman Bahasa F-farm Ini campurannya ada kulit kedelai Ambas tahu Silase Sentrat Mineral juga dikasih garam sedikit teman-teman Untuk memadu Pergembuhan daging Pada sapi Atau Penghumbukan Kambing Memang diperlukan Untuk percepatan Penghumbukan Nah Salah satunya ini Kodi karya Itawafam ini Adalah Peternak Yang sangat sukses teman-teman Di wilayah Kecamata Kekalipuro Silasennya juga sangat harum sekali Baunya Ini teman-teman Sapi fenomenal Yang minumnya Minum dan makannya Sampai dimasukkan Ini kepalanya Wow Ini teman-teman ya Minum dan makannya Sampai dimasukkan Matanya Sekadang masuk Oh enggak teman-teman Matanya enggak masuk Ampuh Ampuh Makannya si minat jinggo ini Nah Boleh tetap ada Penyelidikan Nah Lagi-lagi Ini teman-teman Yang harus Ditermasi Untuk kandang Itu harus Betul-betul bersih Jadi kalau kandang Itu bersih Terus Udara Sama matahari Itu masuk Udara Sama matahari Masuk Sangat bagus sekali Jadi tidak pengap Wow Sangat bagus sekali Pagi tombor Sore tombor Habis itu dikasih hijauan Ya Pak Jir Samborannya kan juga Mengandung Karena saya Upload dengan Silase Dicampur dengan Silase Jadinya tetap Hijuan juga Samborannya Silase Sendirikan Itu Menaikan protein Jadi untuk hijau Murni Hijau Murni itu Cuman dikasih Sore-sore Waktu Malam Untuk Katanya teman-teman Sini itu Untuk camilan Untuk camilan Kacil Sebenarnya Menurut saya Dari jomboran ini Sudah cukup Oh gitu ya Pak Cus Ya Cuma kacil yang giginya Itu gak Ungunya sama sekali Terlalu Makanannya Oh gitu Pak Cus Kayak makan lembulung Makan roti Ini kira-kira Yang ini Taksiran Untuk Berat Berapa ini Pak Cus Kalau yang ini Kira-kira ada Sembilan ratus Sampai Satu Sampai Sampai Sembilan ratus Sampai Satu Sampai 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 Dan jangan lupa Untuk Kotoran-kotoran Rumput Atau Sejenisnya Kita bakar Seperti itu Ini sekarang Sekarang katanya Ada penyakit buku Penyakit mulut itu Penyakit yang lagi Trend sangat ini viral Jadi memang harus Diterhatikan Kebersihan kandang Terutama Semprot-semprot Dengan obat Supaya Buman-buman Menjauh Seperti itu Penyakit PMK ya Penyakit mulut Dan Kuku Teman-teman Itu yang harus Diwaspadai Alhamdulillah Untuk saat ini Banyuwangi Masih zona hijau Untuk PMK ya Teman-teman ya Tapi tetap Harus waspada Kebersihan kandang Terut Kesehatan Ternak Juga harus Dijakit ya Teman-teman ya Takutnya Seperti daerah-daerah Yang lain Karena Konon katanya PMK ini Memang ada Mulai dulu Memang ada Cuma sekarang Lagi mewabah Itu dikarenakan Oleh virus Yang Terbawa Oleh Ternak-ternak Yang memang Tersangkit Teman-teman ya Di sini Sekalian Dimandiin Pak Jis Kalau Kalau Mandi Lontal Kalau Gori Di belakang Wow Super Jumbo Teman-teman ya Ini contoh Untuk sentrat Pengembukannya ya Teman-teman Oh yang ini Juga laku Ke Bahasa F ya Wow Bahasa F Istimewa Yang ini Laku Ke Bahasa F Tinggal yang ini Teman-teman Ini dalam Tahap Negorisasi Sama Bahasa F Negorisasi Ya Semuranya Juga Sama Ini Pak Jis Ini Tidak Mengobati Ini teman-teman Tapi Ini Suatu Pencegahan Pencegahan Jadi Nanti Sore Saya sudah Makan Semua Total Tapi Sudah Bersih Mau tidur Saya Semprot Semprot Tapi Itu Bukan Hanya Sekarang Mulai Dulu Memang Seperti Itu Cuman Karena Sekarang Juga Lagi Viral Jadi Tambah Semangat Ini Bayangkan Ini Ini Ratusan Juta Ini Teman-teman Kalau Yang Ini Yang Yang Lima Ini Sudah Laku Yang Lima Ini Sudah Melaku Ke Bahasa F Teman-teman Jadi Beliau Bukan Untuk Hari Ini Saja Tapi Dari Dulu Memang Sudah Melakukan Pencegahan Banyak Penyakit Dia Kayak Nyamuk Nyamuk Datang Semua Lalat Jadi Memang Sudah Mulai Dulu Dilakukan Pencegahan Pencegahan Lebih Bagus Daripada Mengobati Teman-teman Waspada Waspada Setelah Separuh Jalan Ini Kita Kasih Rumput Teman-teman Untuk Katanya Orang Madura Itu Ganggu Camilan Ini Memang Beda Ini Kalau Sama Sapi 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 Betina Itu Harus Kebanyakan Hijau Tapi Kalau Ini Lain Teman-teman Harus Kita Paduk Pak Makanya Kita Paduk Kalau Ada Rumput Odot Ya Rumput Odot Kalau Ada Rumput Ya Rumput Kalau Ada Tebun Ya Tebun Sama Jagung Terima Kerja Itu Jangan Dibuat Berat Teman-teman Kalau Bisa Ngangkat Ya Pakai Argo Dibikin Cantai Saja Tapi Senang Ternak Senang Kita Juga Senang Langsung Ternyata 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 Ternyata